Pemerintah Kabupaten Pidijaya menyiapkan lahan seluas 4.000 hektare untuk program tanaman kedelai. Lahan sawah yang dialih fungsikan untuk menanam kedelai ini tersebar di 8 kecamatan di Pidijaya. Dinas pertanian dan perkebunan setempat diharapkan berperan aktif dalam membimbing petani. Rencananya program percontohan ini akan dimulai pada pertengahan Mei. Pemerintah Kabupaten Pidijaya juga telah mempersiapkan masyarakat kelompok tani untuk menyukseskan program ini. Selain itu juga telah disiapkan benih kacang kedelai sebanyak 200 ton. Banyak program ini dapat terlaksana dengan baik seperti sebetulnya kali lupa keluarga. Memang ini semua itu ada tantangan. Pasti ada tantangan suatu persoalan. Marilah tantangan ini harus kita hadapi bersama demi untuk memanggulkan dan untuk memperlihatkan dunia kita. Insya Allah ke kedepan seluruh Pidijaya akan sama burung pesawat. Lewat program ini Kabupaten Pidijaya diharapkan mencapai surplus pangan pada tahun mendatang. Pemerintah Kabupaten Pidijaya terus berupaya mengoptimalkan potensi daerahnya di bidang pertanian. Dari Kabupaten Pidijaya, Ilham melaporkan untuk Aceh Video. Sub indo by broth3rmax